Pengamat sekaligus peramal sepak bola senior ini menyarankan pelatih timnas Indonesia Sintayong perlu mencontoh bule viral ini. Bisa merupakan ibu kota hayalan Naruto dan bisa juga ibu kota korupsi nepotisme. Ini merupakan hayalan saya dan parodi dan sekarang melebar kemana-mana. Menurut pengamat yang akrab di Sapa Paat Ohara ini, Tayong seharusnya sudah bisa berbahasa Indonesia. Komunikasi pelatih bisa berpengaruh terhadap pemain biar lebih cepat dipaham. Sudah 4 tahun Tayong melatih di sini tapi malas belajar bahasa Indonesia. Walau ada asisten sebagai penerjemah namun itu tidak seakurat kalau pelatih bisa berkomunikasi langsung dengan pemain. Ketika ditanya soal kemajuan timnas selama ditukangi Tayong Pak Tua, Wahara sebut di level senior prestasi Tayong biasa-biasa saja. Dulu kita pernah ranking FIFA di bawah 100 sekarang masih di atas 100 dan hanya bisa mengalahkan tim Asia Tenggara. Belum pernah juara AFF dan dicukur kalau ketemu tim-tim kuat Asia ujar Pak Tua. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian?